Terima kasih telah menonton! Malam itu, aromata sedap tercium dari sebuah rumah di Desa Duet, Kecamatan Baki, Sukoharjo. Kok bau ya? Tapi gak ada apa-apa. Mas! Iya, Tik. Mas, mas nyum bau aneh gak? Bau aneh? Bau apaan? Gak tahu. Iya bener, Tik. Bau gak sedap. Cepetan, telepon Mbak Atun. Adiknya Pak Suranto. Ya udah, saya telepon Mbak Atun ya. Halo Mbak Atun, ini Mbak di sekitar rumah Mas Suranto. Bau gak sedap nih. Iya Mbak, kesini ya cepetan. Saya tunggu ya. Warga yang curiga, kemudian mendatangi rumah itu, lalu memberi kabar kepada keluarga. Aneh gitu, apa jangan-jangan bau ini? Eh, jom bau aneh. Mas? Ada apa ini Mas? Bangan, nyum bau gak sedap. Iya, baunya gak enak banget. Yaudah, kita cek ke dalam yuk. Mas, ayo mas. Karena penasaran, keluarga bersama warga masuk ke dalam rumah. Mas? Halo Mas? Seketika terperangah saat menyaksikan pemandangan horror di depan mata, empat orang tergeletak bersimbah darah. Mas? Ya Mbak. Mas Sobillahirrahmanirrahim. Mas? Mas? Mbak? Mbak? Dinam?! Apa gerangan yang terjadi? Mengapa keempat orang itu tewas di rumahnya? Berikut cerita selengkapnya. Adalah Suranto, seorang kepala keluarga yang tinggal bersama istri dan dua anaknya di Desa Duet, Kecamatan Bagi, Kabupaten Sukoharjo. Pak, ini tasnya. Handphonenya udah ibu masukin ke dalam dan ini kunci mobilnya. Makasih ya, bu. Rafael, Dinar, Bapak udah mau berangkat nih, nak. Sini, nak. Ya, bu. Untuk menafkahi keluarganya, selain bekerja, Suranto juga mempunyai usaha penyewaan mobil. Bapak hati-hati di jalan ya. Bapak berangkat dulu ya, bu. Rafael, Dinar, kamu jangan nakal di rumah ya. Oke, Pak. Aja di jalan ya. Dadah nggak ke Bapak? Dadah, Bapak! Dadah! Dadah! Nah, tuh, Mas Henry. Memiliki beberapa mobil minibus, Suranto menyewakan mobilnya kepada kawan dan koleganya. Salah satunya adalah Henry Taryatmo, teman sekolahnya dulu. Mas, Suranto. Hubungan Henry dengan Suranto sangat dekat, karena sudah lama bersahabat. Sama halnya dengan Suranto, Henry adalah seorang sopir dan punya usaha penyewaan mobil. Agar usahanya berjalan lancar, Henry meminjam uang puluhan juta rupiah untuk tambahan modal. Nih, Ibu udah buatin tes sama kuenya. Iya, iya. Ayo, Pak. Seiring waktu berjalan, utang Henry jatuh tempo. Ia bingung. Belum punya uang untuk melunasi utangnya. Akhirnya, Henry nekat menggadaikan mobil temannya yang disewa sejak beberapa hari lalu. Gimana? Uang 60 juta nya udah dibayar belum, Pak? Udah mau jatuh tempo lho, Pak. Ya, itu dia, Bu. Bapak juga pusing. Bapak tuh belum ada uangnya, biar utang. Udah. Pokoknya, Ibu nggak usah takut, ya. Biar masalah ini Bapak yang mikirin. Upaya Henry gadaikan mobil temannya itu membuat istrinya khawatir dan ketakutan. Pak, ini kan mobil orang. Udah deh, Pak. Jangan nama-namain masalah deh, Pak. Berkat bantuan seorang teman, Edi Suwanto, Henry diajak ke Dukuh Keblokan Desa Sendang Ijo, menemui kenalan Edi bernama Saimo untuk gadaikan mobil. Edi mengajukan penawaran dengan imbalan bunga 10% yang termasuk dalam nominal uang tebusan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Mas Edi, tumben nih. Duduk, duduk. Ya, makasih, Pak. Perkenalan nih, teman saya, Henry. Oh. Saimo. Henry. Ya, gimana? Ada yang bisa saya bantu? Begini, Mas. Teman saya ini lagi butuh uang. Nggak bayar utang. Terus, dia mau menggadaikan mobilnya itu. Begitu ya. Terus, hitung-hitungannya gimana? Begini, dia mau menggadaikan uangnya itu 32 juta rupiah. Sebulan kemudian, akan ditebus dengan bunga 10%. Jadi, ya kurang lebih total pengembaliannya itu jadi 35 juta rupiah. Gimana, Mas? Tapi satu bulan, ya? Satu bulan dikembaliin? Iya, Mas. Benar, ya? Benar, ya? Sampai jumpa di video selanjutnya. Untuk mencari tambahan uang, Henry akhirnya menemui Suranto di rumahnya. Kepada sahabat lamanya itu, Henry utarakan niat untuk menyewa mobil karena akan mengantarkan seorang tamu ke Yogyakarta. Saya boleh pakai mobilnya lagi, Mas. Soalnya saya ada orderan untuk nganterin orang ke Yogyakarta. Bisa, Mas? Waduh. Gimana, ya? Tolonglah, Mas. Saya lagi butuh banget tambahan, Mas. Soalnya saya butuh uang untuk bayar utang, Mas. Tolonglah, Mas. Ya sudah. Tapi tolong jangan lebih dari dua hari, ya? Henry pun lega ketika Suranto bersedia meminjamkan mobilnya kepada Henry untuk disewa. Satu bulan berlalu, Saimo mendatangi Henry di rumahnya. Sesuai perjanjian, Henry harus siapkan uang untuk menebus mobil yang digadaikan ketika itu. Karena belum ada uang, Henry meminta perpanjangan waktu. Kamu kemana aja? Ini udah satu bulan. Kapan kamu mau tebus itu mobil? Iya, Mas. Maaf, Mas. Saya belum ada uang, ya, Mas. Alasan aja kamu. Apa perlu? Saya lapor polisi. Mas, tolong, Mas. Tolong, Mas. Tolong, Mas. Jangan laporin polisi, Mas. Jangan bawa kau polisi, Mas. Tolong, Mas. Oke, saya kasih waktu kamu satu minggu. Iya, Mas. Saya bakal tebus satu minggu. Ingat ya, kalau minggu depan kamu nggak tebus juga, saya akan laporkan kamu ke polisi. Terima kasih. Tenggat waktu kedua sudah di depan mata. Henry belum mampu mendapatkan uang 35 juta rupiah untuk uang tebusan. Bila mencari pinjaman, mustahil pula karena tak ada lagi barang jaminan yang bisa digadaikan. Henry putus asa. 200, 300, 400, 500. Cuma dapat 500. Hutang juga masih kurang banyak lagi. Ah! Malam itu, Henry memulangkan mobil Suranto yang disewanya untuk mengantar sejumlah pelanggan. Setibanya di depan rumah, suasana tampak sepi. Suranto dan keluarga sudah terlelak tidur. Mbak! Mas! Mbak! Iya, mas. Maaf, baru banget. Iya, maaf. Ganggu. Ini saya mau balikin mobil, mbak. Oh, iyalah. Nanti gimana pulang ya, mas? Kalau begitu, pakai aja dulu mobilnya. Biar cepat tidur di rumah. Gak usah, mbak. Ini saya pesen nojol aja. Untuk pulang ke rumahnya, Henry pun memesan ojek online. Nah, mendingan mas tunggu di dalam aja deh sekarang. Oh, gak apa-apa. Nge-repotin ini. Oh, gak apa-apa. Silahkan. Maaf ya, mbak. Mas, tunggu aja di sini dulu ya. Oh, iya, mbak. Saya mau tidur dulu. Mari, mas. Iya. Biar hutang gimana ya? Banyak banget hutangnya. Dari mana? Coba. Apa? Untuk bayar hutang, saya ngambil Mobilnya Masuranto aja ya. Ketika menunggu, tiba-tiba terbesit ide Henry mengambil mobil Suranto dan menjualnya untuk melunasi tunggakan hutangnya. Namun, Henry masih bimbang dengan resiko yang akan ia terima. Desakan hutang membuat Henry gelap mata. Ia memilih jalan pintas ingin merampas mobil Suranto. Terima kasih. Mbak, saya mau pamit pulang. Oh, iya. Ya, ini tadi. Duit setorannya. Lupa. Oh, iya. Makasih, mas ya. Saya hitung dulu ya. Henry langsung berbuat keji. Aksi Henry menghabis istri diketahui Suranto. Ibu. Bapak. Ibu. Abang. Bapa, Ibu. Ibu. Empat nyawa, satu keluarga tumpas di tangan Henry dalam sekejap mata. Bapa, Ibu. Terima kasih. Selanjutnya dengan leluasa Henry mengambil dompet kunci mobil beserta dengan surat-suratnya. Menjelang pagi, Henry juga menggasak sepeda motor Suranto yang ada di garasi. Lantas kemudian Henry meninggalkan lokasi kejadian tanpa ada beban. Keesokan hari Henry mencari lokasi untuk membuang pisau dan semua barang bukti yang ia gunakan ketika menghabisi. Usai membuang barang bukti, Henry kembali ke lokasi dan membawa kabur mobil milik Suranto. Setelah sampai di daerah Kartasura, Henry menemui Mulyono pemilik showroom mobil. Berbekal surat BPKB asli dan KTP, Henry mengaku sebagai Suranto pemilik mobil. Mas Mulyono ya? Iya mas. Saya Pak Suranto. Oh iya? Iya nih mas, saya mau jual mobil ini mas. Saya tuh perlu bayar hutang. Kira-kira berani berapa nih mas? Saat transaksi, Henry dan Mulyono saling tawar-menawar harga. Hingga berakhir kesepakatan di harga 82 juta rupiah. Setelah saya cek kondisi mobilnya, saya cuma berani 80 juta mas. 80 juta? Iya. Mas tolonglah mas. Tuntas sudah perbuatan jahat Henry. Ia berhasil mengantongi uang senilai 82 juta rupiah dari hasil menjual mobil yang ia curi. Henry pun kemudian... Henry pun kemudian... Henry pun kemudian... Henry pun kemudian... Terima kasih. Terima kasih.